Halo, berikut ini adalah video praktik pembelajaran kelas 2 Tema 7 Kebersamaan Sub-tema 3 Kebersamaan di Tempat Bermain Pembelajaran 3 oleh Wahyu Chandra Dwi Savitri Modul pembelajaran yang digunakan yakni ada dua Yang pertama, asinkronus melalui WhatsApp group Kemudian yang kedua, asinkronus melalui Zoom Club Meeting Berikut adalah rekaman praktik pembelajaran yang telah dilakukan Selamat menyaksikan Selamat pagi anak-anak Selamat pagi, Bu Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Masih semangat belajar dari rumah Semangat Masih semangat Bayu mulai pembelajaran Bayu mau tanya dulu, kalian hari ini sudah ngisi link presensi? Sudah Sudah Ya, kita berdoa terlebih dahulu ya Berdoa mulai Ya, terima kasih kita sudah dihubungi doanya Nah, hari ini kita akan lanjutkan Tema 7 Kebersamaan Subtema 3 Kebersamaan tempat bermain Pembelajaran 3 Nah, ini mau tanya terlebih dahulu kepada kalian Apa kamu pernah berkeliling ke sekolah? Apa yang kamu pernah berkeliling ke sekolah? Apa yang kamu pernah berkeliling ke sekolah? Nah, hari ini kita akan belajar Menganalisis 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 Selain orang, kalian melihat apa lagi? Kupu-kupu. Selain kupu-kupu. Iya. Iya, pintar sekali ada lagi. Rumput. Iya, rumput. Nah, hari ini kita akan belajar bermain di kebun sekolah. Saat istirahat, istirahat teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga atau toga. Mereka membaca buku cerita, sampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Dayu menyukai buku cerita penelitian. Hari ini kita akan menjelaskan ini. Ini kenapa? Sebenarnya, semoga kupu-kupu berhati mulia. Dikisahkan, pada suatu hari yang terakhir, ada sehari-hari jalan-jalan di kebun sekolah. Nanti kalian akan mengerjakan BKPD yang akan buah user di grup kelas. Linknya ini nanti. Kemudian pertanyaannya, nomor satu, kupu-kupu mengejek ke pompong. Coba, kenapa tadi? Karena? Karena pepampang jelek. Iya, karena pepampang jelek. Kemudian tidak bisa berjalan-jalan. Karena hanya hidup ranting. Iya. Kemudian, bagaimana sifat kekocong ketika diambil semut? Diam saja. Iya, diam saja. Kemudian, maka semut meminta tolong? Karena semut akan kegelam. Iya, karena semut akan kegelam. Nomor empat, bagaimana sikap kupu-kupu terhadap semut? Bagaimana sikap kupu-kupunya? Baik. Baik. Baik, karena kupu-kupu menemukan kegelam. Kemudian, nomor empat, bagaimana cara kupu-kupu menolong semut? Menjatuhkan ranting. Menjatuhkan ranting. Nah, kemudian, setelah bermain, ada tiga orang anak rakyat menuju ke perpustakaan. Di meja perpustakaan, terdapat tumpukan buku. Ada yang terdapat dua buku. Ini ada dua buku. Ada yang berisi tiga buku. Satu, dua, tiga. Dan ada yang berisi empat buku. Tumpukannya satu, dua, tiga, empat. Nah, ayo perhatikan. Tumpukan buku berikut. Coba. Buku pertama. Buku yang berisi, yang berisi, yang berisi, coba ada berapa buku? Satu, dua, satu. Ya, yang berisi ada satu. Kemudian, jumlah kumpulan buku-nya ada berapa? Dua. Pertanyaan apa? Buku yang berdiri, dapat dinyatakan dengan pecahan? Satu, dua. Ya, pintar. Pertanyaan, lagi. Pertanyaan, buku warna merah, bukan buku di samping, dapat dinyatakan dengan pecahan. Coba ya, warna merah ada berapa? Satu. Tuh. Ada satu. Jumlah bukunya ada dua. Empat. Ya, ada empat. Jadi, kalau buku warna merah, dari tumpukan buku di samping, dinyatakan dengan pecahan? Satu, satu, empat. Tidak, pintar. Satu, empat. Kemudian lanjut. Nomor tiga. Kemudian, nomor empat. Selanjutnya, lakukanlah bilangan pecahan yang sesuai dengan pecahan yang menunjukkan banyak buku yang bertanda ek pada tumpukan buku berikut. Nomor satu. Satu, yang A. Ini coba yang ditanda ek, atau tanda silang. Ini bukunya ada berapa? Satu. Satunya berjumlah berapa? Tiga. Satu, per tiga. Satu, per tiga. Satu, per tiga. Kita lihat tanda panahnya. Ya, betul. Pintar. Seratus. Satu, per tiga. Bayu, agar, agar terlebih dahulu LKPD yang akan kalian kerjakan. Ini LKPD, tema tujuh, tema tiga, pembelajaran tiga. Seperti biasa, nanti kalian tuliskan dulu nama lengkap. Ya, nomor absen. Langsung klik berikutnya. Nanti akan di dongeng. Tadi dongeng mengenai pupuk-pupuk yang berhati mulia. Nomor satu. Mengapa semut mengejek ke pompong? Kenapa tadi? Karena kepompong jelek. Nanti dia, nanti jawaban aja. Nanti kalian klik lagi berikutnya. Kalau sudah, nanti akan tertampil pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pertahan. Nanti kalian kirim. Nah, hari ini apa yang kamu pelajari? Kamu pelajari mengenai apa saja? Pengen yang berhati mulia. Iya. Duh. Buku yang berhati mulia. Kemudian belajar mengenai? Pecahan. 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 Berapa saja? Pecahan. Pecahan. Satu per dua. Kemudian? Satu per tiga. Satu per tiga. Dan yang terakhir? Satu? Per empat. Nah, ada yang ditanyakan? Tiga. Sudah paham? Sudah paham? Atau yang kesulitan? Sudah paham? Sudah paham semua. Nah, nanti kalian akan mengerjakan evaluasi nanti ada soal tes tertulisnya dalam bentuk pilihan ganda. Linknya nanti akan Buayu kirimkan di selat dua. Nah, Buayu akan menunjukkan terlebih dahulu misalnya evaluasi tema tujuh, subtema tiga, pembelajaran tiga. Nanti kalian ikut nama nomor absen dan klik berikutnya. Setelah itu nanti akan mengerjakan 10 pertanyaan dalam bentuk ikan ganda. Nanti kalian akan dapat dungeng. Dungeng lagi nanti untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Misalnya nomor 1. Siang hari di padang rumput terdapat buah berjalan warna merah dan berukuran besar yang diangkut oleh titik-titik. misalnya nanti kalian isi A berarti diklik yang lingkaran ini nanti akan berubah menjadi warna merah. Misalnya diisi B semut penerjaan nanti dipilih yang lingkaran sampingnya atau yang C. Nah, kalau sudah 1 sampai 10 nanti kalian klik kirim Nah, kalau sudah coba salah satu pilih doa sebelum kita menemukan kejaran hari ini. Terima kasih Bias. Nah, jangan lupa kalian di rumah jaga kesehatan ya. Ya. Dan besok melalui Zoom lagi di rumah masing-masing dan sampai jumpa. Sampai jumpa.